Pado Ajang Pilkada Kota Jambi tahun 2018 terjadi manipolitik dimana dalam penanganan pekerjaan tersebut di pengadilan negeri Jambi kalikau digelar sidang agenda ponis untuk para terdakwa Yaitu Majelis Hakim Lukas Abaduha memutuskan Apib, Amrullah dan Hermansyah dihukum 3 tahun penjara sama dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi Berdasarkan Hakim terdakwa, Apib terbukti bersalah membagi-bagikan duit kepada wago sedangkan Hermansyah terbukti menerima hasil bagi-bagi duit tersebut Kebuatan Orangkom melanggap pasal 187 huruf A kecil ayat 1 dan 2 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Jambi menjadi undang-undang Selain hukum membenjauh, terdakwa dihukum membayar dendor masing-masing 200 juta rupiah subsidia 1 bulan Pertidana oleh karena itu terhadap kedawa yang maksa bin Sobyadi dengan bidana penjara selama 3 tahun dan sudah suara 1 kemulia, orang-orang terdua apabila dana tidak dibayar, maka diganti dengan bidana kemulia selama 1 bulan Menentangkan masa penahan yang telah dijalani dan kedawa dikurang seluruhnya dari bidana yang dijatuhkan Menentangkan kedawa kecamatan 5 Menentangkan barbukti berupa uang 9-100 ribu rupiah Dirampas 7 negara Majelis Hakim memberikan masa pikir-pikir kepada terdakwa maupun jaksa penonton umum selama 7 hari menerima atau mengajukan banding atas ponit tersebut Mohamad Apri Izzal, Jambi TV Terima kasih telah menonton